Intro Halo Tribunaris, kembali lagi dalam Tribun Cukja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait roket Volcano Hezbollah luluh lantakan dua markas tentara Israel Hezbollah mengatakan telah berhasil menargetkan beberapa lokasi DF di Israel Utara pada Kamis Dikutip dari Anadolu Agensi, dua markas IDF di Israel Utara yang berada di pemukiman Misgaf Am dan Zadid telah menjadi target serangan Hezbollah menggunakan roket Volcano untuk meledakan dua markas yang berisi sekumpulan IDF tersebut Dalam waktu yang sama, Hezbollah juga menargetkan dua barak di pemukiman Stula dengan rudal berpemandu yang tepat sasaran Serangan Hezbollah itu dilaporkan mengakibatkan kebakaran dan catuhnya korban jiwa di antara pasukan Israel Hezbollah menjelaskan serangan ini merupakan respon terhadap serangan musuh di wilayah kota Cebain dan Ramyeh Dua kota itu sebelumnya memang telah dibombardir tentara Israel Hezbollah dilaporkan juga menembakkan drone ke arah Israel Utara pada Kamis untuk menargetkan pemukiman Kabri di Galilea Barat Serangan itu memicu bunyi sirine alarm di Galilea Barat dan wilayah lain di dekat perbatasan dengan Lebanon Demikian berita terkini terkait roket Fokeno Hezbollah luluh lantakan dua markas tentara Israel Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Noris Tera dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton